Oke, untuk pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan cara pakai dari alat DHN2, Digital Reflectometer. Alat ini bisa untuk mengukur nilai Bricks, Baume, Water, dan Reflective Index dengan rentang yang sudah tertulis di sini. Ya, langsung saja kita mulai mengukur nilai dari parameter-parameter tersebut pada madu. Kita sudah ada sampel madu di sini. Kita nyalakan dulu alatnya, menggunakan tombol power di sini. Langsung letakkan sampel kekal. Sebelumnya alat ini sudah dikalibrasi dengan larutan sukrosa 60%. Sama caranya, kita teteskan dulu larutan sukrosa 60% itu, dan tekan tombol call. Nah, ini kita langsung ukur untuk nilai Baume dari madu ini. Kita tekan Mask. Protikel, 0. Kita juga bisa mengganti parameter-parameter lainnya. Kita ingin melihat Bricks Water dan Reflective Index dari madu ini. Pertama caranya, kita tekan tombol time, sekaligus mengecek temperatur dari sampel kita. Nah, ini suhunya. Bricks bisa derajat Celsius maupun current height. Lalu kita tekan tombol call dan meas. Kita tekan tombol call, diikuti meas. Dan tekan meas kembali. Nah, ini adalah nilai kadar water atau air di madu kita. Nah, kita ingin mengecek nilai Reflective Index dan Bricks. Sama juga caranya. Tekan temp, lalu call dan meas. Parameternya sudah nampak di sini. Bricks. Sekarang kita tekan meas kembali. 79,3% Bricks. Sekarang parameter terakhir adalah Reflective Index. Tekan tombol time. Kalau meas, ganti parameter. Dan hitung atau ukur meas. Ini nilai Reflective Index-nya. Ya, begitu cara untuk menggunakan alat Digital Reflectometer DHN2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.